Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat itu semua ketemu lagi di uji buji channel dan untuk kali ini sampai YouTube kita akan berbagi bagaimana caranya agar AC kita tidak membuat tagihan listrik jadi boros bagaimana untuk cara agar tagihan listrik kita tidak boros karena AC simak selengkapnya di uji buji channel Oke sahabat itu semua untuk kali ini kita lagi perbaikan AC dan dari beberapa teman dari beberapa pelanggan banyak yang menanyakan kenapa listrik aku jadi boros setelah memakai AC dan untuk jawaban atas pertanyaan tersebut kami unggah disini simak selengkapnya jangan lupa like comment subscribe di buji buji channel cuaca panas dapat menyebabkan sistem pendingin udara bekerja lebih keras dan menghabiskan lebih banyak energi untuk mendinginkan ruangan menurut salah satu sumber AC itu dapat mencapai 50% dari total konsumsi energi rumah tangga untuk mengurangi biaya pendinginan ruangan tanpa mengorbankan kenyamanan dan keamanan keluarga di rumah berikut kita ada beberapa tips hemat energi saat menggunakan AC untuk yang pertama sahabat YouTube periksa filter udara karena menjaga filter udara agar tetap bersih dan bebas dari kotoran dan debu akan memastikan efisiensi energi sistem pendinginan udara untuk filter AC ini sebenarnya kita bisa membersihkan sendiri karena untuk filter AC ini kita tinggal membuka cover terus kita ambil filternya dan kita bersihkan karena ketika filter AC itu sudah kotor biasanya menyebabkan sistem menjadi terlalu panas udara kalau tidak bersih suhu tidak nyaman dan peningkatan penggunaan energi Hai untuk tips yang kedua sahabat YouTube jalankan kipas langit-langit Hai jika kamu tidak memiliki kipas langit-langit sekaranglah saatnya untuk membelinya menggunakan kipas langit-langit kipas langit-langit bersamaan dengan pendingin udara akan membantu mengurangi biaya pendinginan kipas angin memungkinkan menyetel termostat AC lebih tinggi tanpa merasa kepanasan ini akan membantu menghemat sekitar 4 hingga 8 persen untuk biaya AC Hai namun kipas langit-langit hanya mendinginkan orang bukan kamar oleh karena itu kita harus mematikan kipas angin langit-langit saat tidak ada orang di dalam ruangan Hai untuk tips yang ketiga sahabat YouTube agar AC kita lebih hemat yaitu tutup sinar matahari Hai selama hari yang panas pastikan untuk sinar matahari tidak masuk secara langsung ke ruangan AC pasalnya sinar matahari yang jatuh di jendela akan membuat ruangan menjadi panas untuk itu kurangi panas pada ruangan dengan menutup jendela menggunakan gorden yang memiliki teknologi penahan panas dan untuk tips yang keempat sahabat YouTube tutup pintu dan jendela karena kebocoran udara melalui pintu dan jendela menambah beban pada sistem pendingin udara kamu bisa mencegah hal ini dengan menutup kembali pintu dan jendela hal ini akan membantu menghemat sekitar 11% dari total biaya energi dengan menutup kebocoran udara di sekitar ruangan kita dan untuk tips yang kelima sahabat YouTube service AC secara berkala jika sistem pendingin udara bermasalah maka tidak akan dapat berfungsi dengan baik ini terkadang dapat menghasilkan siklus yang lebih lama dan tentunya konsumsi energi akan lebih besar untuk memastikan pengoperasian AC menjadi lebih efisien dan mintalah agar AC kita diservis secara profesional oleh tenaga teknisi yang tentunya profesional jangan tunda perbaikan yang dibutuhkan AC karena dengan perbaikan atau servis AC itu akan mengoptimalkan dan tidak membuat tagihan listrik membengkak oke demikian sahabat YouTube untuk beberapa tips atau 5 tips agar AC kita tidak boros semoga untuk informasi ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji-puji channel informasi dan solusi sahabat YouTube semua terima kasih